Halo guys kembali lagi di channel YouTube beraka channel berikut ini cara unlock board loader atau UBL handphone Xiaomi Redmi 9 simak terus videonya Oke guys kita langsung saja kita akan UBL handphone ini atau unlock board loader dengan cara kita masuk di setelan dan tentang ponsel kemudian versi ini UI nya tekan sampai menuju developer ya Oke kita tekan lagi satu lagi anda sekarang adalah seorang developer masih di pengaturan pencet kembali Scroll kebawah masuk di setelan tambahan nanti akan ada menu tambahan yaitu opsi pengembang Halo yang tadi belum selesai diketuk ini tidak akan ada ya biarkan dulu menjadi opsi developer kemudian disini kita cari status me unlock media kita pencet disini butuh perizinan me unlock membutuhkan akses ke akun me Oke kita pencet saja setuju Hai nah begini tampilannya Ayo kita pencet tambah akun dan perangkat hai oke matikan wifi dan tambah akun kita pencet lagi Oke disini kita disuruh menggunakan data seluler ya tidak boleh menggunakan wifi kita matikan saja wifi nya dan kita pilih tambahkan akun dan perangkat kita bersiap untuk menambahkan akun dan perangkat berhasil ditambahkan akun me tertaut dengan perangkat ini ya kita pencet lagi bersiap untuk menambahkan akun dan perangkat berhasil Oke setelah itu kita akses alamat ini di komputer unlock titik update titik newi.com ya kita akan menuju ke layar komputer Oke kita ketekan saja alamat ini di komputer setelah diketikkan pencet enter di keyboard dan langsung kita akan diarahkan ke ini dia kemudian kita download dulu aplikasi ini device ya dia pencet unlocknya di sini saya sudah download ya dan versinya adalah versi 4.5.813.51 ya Oke ini sudah saya download dan kita buka folder yang berisi file download dan ini nah ini guys file-nya yang sudah kita download seperti tadi kita ekstrak file ini dengan cara klik kanan kemudian kita pilih ekstrak me flash unlock en4.5.8 sekian-sekian ya kita ekstrak kemudian yes total karena disini sudah memang ada ya kalau belum ada nanti sudah langsung beres nah muncul folder seperti ini kita buka saja setelah buka kita menuju kemudian kita masukkan disini akun minyak yang tetap di handphone ini ya guys jangan akun mi yang berbeda oke guys disini sudah saya masukkan email dan passwordnya sehat dekat login kemudian saya disuruh untuk verifikasi akun minyak pencet saja set dan cek kodonya di nomor handphone ini oke ini sudah saya masukkan kodonya pencet saja submit nah selanjutnya kita akan masuk ke mode fastboot di handphone Xiaomi nya ini kita matikan saja handphone nya dan setelah mati kita masuk ke mode fastboot dengan cara menekan tombol volume bawah kemudian tombol power ya bersamaan oke bersamaan tombol volume semua duluan boleh apa-apa kita tunggu supaya muncul fastboot nya oke sudah ada getaran dan sudah masuk ke mode fastboot kemudian kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data kita type-c ya karena ini menggunakan type-c saya hubungkan dulu ke komputer kita masukkan di sini dulu Hai Oke dan disini kita tancapkan di komputer oke guys setelah ditancapkan ke komputer kita pencet disini unlock ya disini sudah langsung terdeteksi tapi kan masih abu-abu yang belum bisa dideteksi kita pencet unlock dulu nah muncul peringatan seperti ini data akan dihapus ya silahkan backup dulu foto video dan lainnya kita unlock kemudian muncul seperti ini hai oke kita andok sekali lagi Hai dan kita tunggu prosesnya hai oke ini tidak bisa di-unlock kita disuruh menunggu 168 jam oke setelah itu baru kita bisa unlock aden lagi kita coba itu dengan kalkulator 168 jam dibagi dengan 24 Hai kurang lebih 7 hari dari hari sekarang ya hari sekarang adalah hari Hai Senin tanggal 9 kita bisa unlock lagi ya sampai tanggal 16 nanti ya Oke kita tunggu sampai tanggal 16 Halo guys ini sudah kita tunggu ya satu minggu kita akan unlock bootloader lagi lanjutin aja ini seperti biasa kita matikan dulu setelah mati kita masuk ke fastbootnya dengan cara menekan tombol volume modon dan tombol power secara bersamaan kemudian biar muncul getaran sampai muncul menu fastbootnya oke guys menu fastbootnya sudah masuk jangan lupa kita akan hubungkan HP ini dengan dengan komputer yang terhubung dengan Mi flash unlocknya Oke ini adalah kabel USB bawaannya atau kabel type-c tidak ori tidak masalah ya guys kita hubungkan saja di handphonenya kemudian kita hubungkan juga ke PC nanti akan ada suara di PC nya dan sekarang kita masuk ke menu aplikasi Mi flash unlocknya ini dia kita klik dua kali kemudian kita pilih agree dan seperti biasa kita masukkan akun Mi yang tersinkronasi ke handphone ini seperti yang kemarin ya kita masukkan ulang lagi setelah memasukkan akun Mi nya kita pencet sign in kita tunggu saja nah ini dia sudah kita pencet unlock ingat ya backup dulu data yang ada di sini ini akan dibersihkan ya dan pilih unlock ini ya guys baca-baca ini anda backup dululah datanya kemudian pilih unlock anyway Oke ini sudah proses mudah-mudahan berhasil ya kayaknya berhasil karena kita sudah nunggu yang karena kita sudah nunggu waktu satu minggu ya oke handphonenya reboot oke ada tips nih buat temen-temen biar UBL nya cepat itu kalian gunakan saja akun Mi yang super lawas ya pokoknya yang lawas yang sudah berumur enam tahun ataupun tujuh tahun ke atas ya nah ini dia handphonenya sudah reboot dan di komputer tampilannya seperti ini ya guys sudah checklist semua sudah beres oke guys kini sudah menyala nah guys tampilannya seperti ini this device is locked kita cek wifi nya dulu kita koneksikan dulu wifi nya guys pastikan terhubung ke wifi ataupun handphonenya berisi paket data ya kita coba pakai wifi kalau tidak ada wifi bisa gunakan paket data pencet kembali dan sekarang pilih aktif this device oke pastikan anda ingat akun Mi nya seperti yang tadi ya yang kita masukkan divisi sekarang kita masukkan disini untuk konfirmasi bahwa itu memang benar-benar punya anda kita masukkan passwordnya setelah masukkan password kita pilih aktif oke pastikan terkoneksi internet kalau tidak ada internet ini tidak akan bisa dikerjakan kemudian verifikasi hello oke lanjut seperti biasa kita pilih bahasa Indonesia kita pilih kawasan Indonesia oke ini kita lewati saja karena sudah kita terhubung jangan lupa checklist disini kemudian lanjut dua kartu SIM terdeteksi oke ini benar kita lanjut saja memeriksa update oke kemudian untuk di komputernya kita close saja aplikasinya guys oke kita pilih berikutnya disini ada salin aplikasi dan data jangan salin aja kemudian kemudian gambar pola handphone ini berisi pola ya guys sebelumnya saya memang sudah pasang pola dan polanya masih ingat kita masukkan polanya saja kalau anda lupa polanya anda bisa gunakan akun Google sebagai gantinya oke kita coba pola saja oke toko nggak bisa ya oke ternyata L polanya nah disini bisa kita lewati kalau sudah tahu polanya ya oke kita bisa masukkan akun Google nya sekarang atau lewati saja kemudian pilih saja lewati lainnya lainnya setuju kemudian pencet OK saja oke Xiaomi Cloud butuh perizinan kemudian mengerti izinkan 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 apakah anda mau sinkronisasi dengan akun Xiaomi Cloud saya nonaktifkan ya oke jangan digunakan seperti itu oke kita lanjut ini dia ini bisa dipulihkan data yang sudah sebelumnya kita backup ya jadi kita bisa memulihkan data yang sudah kita backup sebelumnya menjadi handphonenya seperti sebelumnya lagi ya kalau ini tidak di checklist berarti tidak dipulihkan seperti itu ya guys kita lanjut saja nah ini memulihkan datanya ya memulihkan item mengunduh ikon aplikasi memulihkan setelan layar utama memulihkan item lainnya oke ini kita tidak setel sidik jari lewati saja kemudian disini lokasi diaktifkan program pengalaman penggunaan diaktifkan nah kirim data diagnosis bisa diaktifkan pembaruan sistem otomatis ya nonaktifkan saja personalis iklan kita tidak mau lihat iklan di handphone ini komedi putar habis-habisin kuota nonaktifkan saja lanjut pilih temanya kalau sudah lanjut tunggu sebentar dan disini ada banyak aplikasi kita tidak usah install saja oke pengaturan selesai dan kita lanjutkan lagi sekali oke beres sudah menyala kita cek apakah ini sudah UBL atau unlock board loader kita masuk di setelan kemudian kita masuk di tentang ponsel versi MIUI nya ketuk supaya muncul opsi developer seperti ini lagi satu kali nah anda sekarang adalah seorang developer pencet kembali dan kita masih di setelan masuk di setelan tambahan dan akan muncul menu opsi pengembang dan kita lihat disini status MI unlock nya kita pencet dan perangkat anda telah terbuka berarti sukses UBL atau unlock board loader oke share saja video ini karena ini lumayan lengkap ya dan panjang anda bisa percepat dan perlambat video ini di awal caranya ya guys terima kasih telah menonton disini ada tutorial Xiaomi lainnya silahkan cek sampai ketemu di video berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax